Dari mana Patrick Star mendapatkan uang padahal dia pengangguran? Hmm... Ya, sebenarnya karena ini kartun, jadi kita nggak perlu pusing-pusing mikirin pake logika ya. Tapi bolehlah gue jawab, just for fun. Jadi dalam episode Spongebob selalu diperlihatkan Patrick yang pengangguran dan tidak pernah ada kerjaan. Sekalinya dapet pekerjaan, tidak pernah bertahan lama. Emang nggak bakat kerja sih ini orang? Bukan! Ini Patrick! Terus, bagaimana Patrick memenuhi segala kebutuhan hidupnya jika dia sendiri tidak bekerja? Apalagi Patrick ini rakus, makannya banyak banget. Hmm... Kalau menurut gue sih ya, ada dua sumber pemasukan yang membuat Patrick bisa memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun dia nggak kerja. Yang pertama, Patrick masih punya orang tua. Di episode I'm Weird Stupid, di mana orang tua Patrick mengunjunginya di hari bintang laut, itu memperlihatkan bahwa orang tua Patrick masih peduli dan perhatian meskipun Patrick sudah tinggal sendiri. Di suratnya juga tertulis soal betapa khawatirnya mereka dengan Patrick. Mungkin orang tua Patrick sadar kalau anaknya madesu kayak gitu. Jadi kunjungannya itu juga sekalian ngasih duit buat Patrick. Jadi besar kemungkinan, selama ini Patrick masih minta uang kepada ayah dan ibunya. Karena orang tua mana sih yang tega ngeliat anaknya hidup miskin sebatang kara di bawah batu. Sumber yang kedua adalah Patrick minta kepada Spongebob. Spongebob bukanlah teman yang pelit. Sering banget berbagi kepada Patrick, mulai dari makanan, uang, dan barang-barang lainnya. Walaupun Patrick ngeselin dan kayak benalu, tapi buat Spongebob, ya Patrick adalah sahabat sejatinya. Jadi Spongebob nggak pernah perhitungan kepada Patrick. Apalagi Patrick dan Spongebob menggunakan ideologi komunis dalam hidup mereka. Satu untuk semua, dan semua untuk satu. Uang Patrick adalah uang Spongebob, dan uang Spongebob adalah uang Patrick. Jadi secara teknis, Spongebob Squarepants itu menafkahi Patrick Star. Selagi Spongebob masih bekerja di Krusty Krab, maka selama itu juga Patrick masih aman. Jadi meskipun beda rumah, kalau Patrick lapar, ya dia pergi ke rumah Spongebob buat minta makan, dan lainnya. Sampai jumpa, Spongebob. Stamai yang ketenang penggiatan.